Pembelajaran 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 Pertama adalah memindahkan pengertian pertumbuhan, perkembangan dan perkecambahan Kemudian mengumpulkan informasi tentang faktor luar dan faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Itu tujuan 2 dan 3 Yang terakhir, tujuan pembelajaran adalah menjelaskan pertumbuhan primer dan sekunder Jadi kalian bisa diamati disini Nah sekarang coba amati gambar daripada pertumbuhan dan perkembangan Silahkan diamati Oke Gambar dari pertumbuhan dan perkembangan Ya Silahkan diamati Gambarnya Yang kalian lebih paham dan mengerti apa itu pertumbuhan dan perkembangan Oke Kita mulai Yang pertama Sampai diamati saja dulu gambarnya Nah pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran Berupa panjang, berat, poloma dan jumlah ser Serta bersifat irreversible Artinya tidak akan kembali lagi seperti semula Maksudnya Orang diwasa tidak mungkin lagi kembali menjadi anak-anak Itu sebagai contoh Atau muhan yang masih muda Tidak muhan yang sudah tua Tidak mungkin lagi menjadi muda Kembali lagi menjadi muda Nah itu contoh daripada pertumbuhan Sambil diamati saja Gambarnya Oke Selanjutnya Perkembangan Apa itu perkembangan? Adalah suatu proses menuju Suatu keadaan yang lebih komplek dan diwasa Misalnya tumbuhan tadi yang masih muda Berkembang-berkembang menjadi diwasa Sampai dia menghasilkan bunga dan buah Itu artinya proses perkembangan Kalau tidak menghasilkan Prosesnya masih belum berkembang Sekarang perkecambahan Perkecambahan merupakan proses Pertumbuhan dan perkembangan Yang dialami oleh embryo Arti perkecambahan beji ini ada dua macam Perkecambahan epigial pada boncis misalkan Kemudian perkecambahan Hipogial misalkan pada Kecang kapri Itu Tipe perkecambahan Gambarnya bisa diamati Hipogial Dan Hipogial Silahkan bisa diamati disini Oke Selanjutnya Kita amati lagi Selanjutnya Pelajaran berkenyi Kita amati lagi Perkecambahan pada tumbuhan bunga Yang mana itu yang bisa terjadi pada tumbuhan bunga Pemula menjadi batang dan regula menjadi akal Apa itu puluh mula Apa itu puluhan mula Nanti bisa diamati Nah tadi tipe perkembannya ada yang epigial Ada yang hipogial Bisa sambil dibaca disini Epigial bagaimana Hipogial bagaimana Oke Selanjutnya Faktor yang mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Ada faktor luar Misalnya satu Nutrien dan air Cahaya Suhu Oksigen Dan Kelembapan Nah untuk kesalahan ini Setelah kesempatan pelajaran ini Kalian wajib mencari penjelasan Detail tentang Memang faktor luar ini Dan penjelasan detail tentang Epikotel Epokotel Dan Koteledon Silahkan dicari Banyak sumbernya Bisa di google Buku dan lain sebagainya Nanti ditulis jawaban kalian ya Pada lembar kerja peserta Diting Seperti itu yang ditanyakan Kemudian selanjutnya Faktor dalam Faktor dalam ini Biasanya contohnya Sifat daripada Gen Gen bertanggung jawab Dalam Foresan sifat keturunan Kemudian Hormon Nah Hormon itu Pada manusia Disibur semua itu Plok Hormon semua itu Dapat meningkatkan Pembalansi Sintesis protein Dan pertumbuhan Yang pada tumbuhan Pertumbuhan Ada oksin Giberlain dan lain-lain Nah tugas Yang kedua Setelah kesempatan Pelajaran kalian Harus menjelaskan Apa itu LN Giberlain Dan lain-lain tadi Kita harus menjelaskan Itu secara Bisa dijari di google Tadi buku Tentang Macam-macam Hormon Tumbuhan Tati Oke Selanjutnya Ada silap Pertumbuhan Primer Ya Apa itu Pertumbuhan Primer Di ujung batang Dan ujung akar Terdapat sel-sel merestim Aktivitas sel-sel merestim Menyebabkan batang Dan akar tumbuh Menjadi Memanjang Proses penuh ini Sebut dengan Pertumbuhan primer Jadi ada Aktivitas Jaringan sel-sel merestim Di ujung akar Dan di ujung batang Hingga menyebabkan Menjadi Tambah panjang Dan tambah Tinggi Sampai dia mati Kemudian Ada yang disebut dengan Pertumbuhan sekunder Apa itu Pertumbuhan sekunder Nah pertumbuhan sekunder Ini maksudnya adalah Ada pertumbuhan sekunder Tumbuhan terjadi Akibat aktivitas Kambium Sel-kambium Membelah ke arah luar Membentuk flom Dan ke arah Dari membentuk sel-sel Yang pertambahan Sel-sel flom Dan sel-sel ini Menyebabkan Diameter dari tumbuhan Itu akan membesar Atau bertambah besar Diameter tumbuhan Semakin besar Namanya pertumbuhan Nikotil Sangat ketahuan Pembesarnya Ya Tampai dia mati Foto-foto-nya Oke Sekarang Sudah bisa dimengerti Beladannya Oke Sudah bisa paham Sekarang kesimpulan Siapa yang bisa menjemput Pelajaran daripada hari ini Apa itu pertumbuhan Mesti ingat Yang bercipat Yang bersebar Pertumbuhan Meluju ke kondisian kompleks Apa itu perkenyambahan Pertumbuhan Membentuk imbio Faktor yang mengarif Pertumbuhan Membentuk kembangan Ada dua Faktor luar Faktor Dalam Apa itu Pertumbuhan Tremel Apa itu Pertumbuhan sekunder Nah Mudah-mudahan Kalian bisa Memahami dan mengerti Yang sudah kita pelajari Mudah-mudahan Bisa dimengerti semua Dan paham semuanya Sampai disini Perajaan-pelajaran kita pada hari ini Salam Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sokses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton